Terima kasih. 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 Menjelamkan kekuasaan. Menjelamkan kekuasaan, tidak boleh ada yang mengancam kepala desa. Kepala desa tidak boleh dikriminalisasi. Semua proses hukum kepala desa, hentikan kalau menjelam kekuasaan. Sehingga tidak ada yang namanya abuse of horrible. Tidak ada penyalah pergunaan. Oleh karena itu, insya Allah, kalau melihat gairah perubahan itu sebuah rakyat, kalau melihat gairah perubahan itu keinginan untuk perubahan hasil, insya Allah, kemenangan nomor satu akan segera hadir. Semua proses hukum kepala desa kita akan tunjukkan bahwa rakyat kita tak bisa dibendung oleh apapun karena menginginkan bahwa rakyat. Oleh karena itu, kepada seluruh relawan, seluruh aktivis, seluruh kejuang perubahan, mari kita dapatkan bahwa rakyat bersama rakyat. Kita sampaikan kepada mereka, agar untuk proses berlari datang dua kali ke TPS. Datang yang pertama, menyokos nomor satu. Datang yang kedua, mengamankan penghitungan sesuatu. Jangan tolong jadwal, jangan mumpul di jam yang sama supaya energinya terbagi. Jam satu, kita protokin penghitungan suara, kita rekam, kalau ada manipulasi, kirim ke saya, kita upload, kita tunjukkan kepada seluruh dunia, bahwa ini ada kejurangan. Kalau ada kejurangan harus berlaku? Siap? Siap! Alhamdulillah, saya perlu mengingatkan kepada semua pihak yang lebih banyak, berlaku, bahwa pilihan ini agama bangsa, bahwa pilihan ini agama nasional, bukan agama calon-calon, paskon-paskon, Kalor-kalor, pate-pate, kami memiliki agenda nasional, agenda bangsa kita. Harus sukses, harus berlangsung umum, bebas, khasiat, curdir, jujur, dan akibir. Ini harus ditegakkan, terutama kepada yang sedang memegang kekuasaan. Kenapa? Karena kalau pemilu itu cacat oleh kotornya reguasi dan kotornya kecurangan, jangan, tidak akan ada pendidikan yang berhasil bangun-bangsa ini. Karena apa? Salah pemerintah itu harus dimunculkan dari rakyat yang bernama kepercayaan. Kepercayaan rakyat nomor satu, kepercayaan dunia, bergala tetangga, global, itu nomor dua. Kepercayaan itu harus dimunculkan. Pak Polisi, tolong ya, pemilu ini harus judil uber. supaya rakyat percaya pada hasil pemilu. Kalau rakyat percaya, dunia juga percaya, maka pemerintah akan berhasil memimpin dan melaksanakan pembangunan. Betul? Betul? Betul! Karena itu penting, supaya negara ini tidak terus jalan untur. kita harus secara langsung ke depan. Kita baik percayaan rakyat, kita baik percayaan global dengan membuktikan bahwa pemilu ini langsung umum, jujur, bebas, rahasia. Sanggup kita kawal? Sanggup! Sanggup kita kawal? Sanggup! Harus menghargai makna pemilihan umum. Insya Allah. Ameh berdekat, menang secara jujur, menang secara adik, menang secara mulia, menang secara demokrasi. Ameh! Menang seluruh walaupun. Menang secara di KIAI kepada saya untuk maju sejak tahun 2019, saya sudah berbentang oleh KIAI di bawah kepemimpinan. Kamu kamu promok KIAI Tirgati Rais. Mengeritakan kepada saya, tahun 2019, pokoknya, muhaimin skandal, bagus, maju. Ma'amu kapes, ma'amu nabes, kami KIAI tidak peduli. Amatulah KIAI tirgati dari peserta orang-orang pas Indonesia, tahun 2019, kumpul di Bali. Di sana, BIOBIL memutuskan, pokoknya, maju. Alhamdulillah, tenta itu saya jalankan. Coba saya mencoba di sini, dan syukur Allah Allah, saya bisa berbentang dengan orang terbaik, berbentang di sini. Ameh! Sama-sama, menang. Namun, saya bisa berbentang dengan orang terbaik. Saya bersaksi, Mas Anies terbaik di BIOBIL memimpin Indonesia, tahun 2019. Ameh! Amin! Yang terbaik sebagai pemilihan bagian itu apa, silahkan, Pak Jat, membanding-bandingkan di antara tiga calon yang ada. Kalau waktu di bawah tengah itu, ojok dibanding, banding-bandingkan. Tapi kalau pemilu, wajib dibanding, banding-bandingkan. Supaya kita tahu, kalau siapa yang paling layak, yang tidak ada yang seburna. Kita pasti tahu. Tidak ada yang, apa, seperti malaikat yang kita tahu. Tapi di antara yang ada, insya Allah, trek-trek terbaik adalah Andi Swagina. Betul. Insya Allah, Pak Jat, yang terbaik adalah Andi Swagina. Insya Allah, tidak pernah menjadi orang yang jajah, menurut saya, dan lainnya. Insya Allah, Andi Swagina memiliki jejak-jejak perjuangan yang COVID-19 terbukti. Ketika menjadi petri pendidikan, ketika menjadi gubernur, dan ketika memimpin berbagai jadwal pemimpinan. Saya jamin, sampaikan kepada saudara-saudara Pekalongan, ulangi-ulangi terus. Supaya orang terpikirkan, tata Pekalongan, bahwa omimpin harus kita bandingkan yang terbaik. Wajah Alna Lulut Takinah. Mas Anes memenuhi syarat Wajah Alna Lulut Takinah. Mas Anes memenuhi syarat Wajah Alna Lulut Takinah. Kita tunggu, sunhuh, dan memimpin orang yang punya etika. Sudu? Sudu? Kemalukan selesai memimpin orang yang tidak punya etika. Etika itu ada dua. Nilai-nilai dan bilagunya. Etika itu bilagunya. Betul-betulnya berkiraku, ketulah murung-murung telah kowalir mencuri. Betul-betul. Itu namanya, apa namanya? Amin. Kelihatannya sopan, tapi jendulih gak punya. Kedika. Saya bersaksi, Mas Anes akan mengembangkan MTK dan akan memimpin dengan MTK. Coba-bapak, seluruh prokumen rakyat kita ini, Pak Coba-bapak. Perjuangan di B1, beri warga pekawangan, insya Allah berpahal mulai. Semoga bapak-bapak berhasil dengan kerja kekawangan sebenarnya, insya Allah ambil tutup mengajar kita kepada 272 juta wajah kebunan. Amin. Insya Allah seluruh di sini, Pak Coba-bapak. Demikian laporanlah berpotribun jatang, Hidratubah mengabarkan diri. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jatang. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.